. Soal kegiatan fiktif dan tanpa SPJ di DPRD Kota Pekanbaru. Pengamat, segera bebas tugaskan Badria Rikasari, mantan pelaksana tugas Sekwan Kota Pekanbaru. Penjabat Wali Kota Pekanbaru Mufliun SSTP MAP, didesak untuk membebas tugaskan mantan pelaksana tugas Sekwan DPRD Kota Pekanbaru dari jabatan apapun. Hal ini sehubungan ditemukannya pembayaran proyek fiktif sebesar Rp1,1 miliar dan pembayaran Rp2,8 miliar tanpa dilengkapi surat pertanggung jawaban di DPRD Kota Pekanbaru oleh BPK Republik Indonesia. Untuk diketahui, hingga kini Badria Rikasari masih menjabat kepala bagian protokol dan publikasi Sekretariat DPRD. Dengan masih memegang jabatan strategis seperti saat ini, maka peluang terjadinya hal yang sama seperti ketika dia menjabat fit Sekwan DPRD Kota Pekanbaru bisa saja terjadi. Oleh sebab itu, Pak Pej harusnya membebas tugaskan yang bersangkutan dari jabatan apapun, kata pengamat kebijakan publik, M. Rawal Amadi kepada bertuahpos.com, Sabtu, tanggal 3 September tahun 2022. Dia menambahkan, seharusnya pejabat wali kota Pekanbaru Muflihun juga melihat bahwa apa yang dilakukan Badria Rikasari adalah kasus yang serius. Dengan kata lain tidak hanya sebatas pada hasil audit BPK, bahkan jika perlu ditembuskan ke KPK Presiden. Kasus ini harus diusut tuntas. Laporkan kekejaksaan atau polda dengan tembusan ke KPK dan Presiden. Biar pusat itu juga tahu kalau praktik-praktik penyelewengan seperti ini masih terjadi di Pekanbaru, ucapnya. Sebagaimana diberitakan bertuahpos.com sebelumnya, untuk menutupi kerugian negara akibat pembayaran kegiatan fiktif sebesar Rp1,18 miliar dan pembayaran Rp2,8 miliar tanpa dilengkapi surat pertanggung jawaban di DPRD Kota Pekanbaru sesuai dengan temuan BPK. Pelaksana tugas Sekuan Kota Pekanbaru tahun 2021, Badria Rikasari menyerahkan 9 sertifikat bangunan dan kendaraan sebagai bentuk pertanggung jawaban. Hal ini tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan nomor 145 B garis miring LHP garis miring XT.Pek 05 2022 tanggal 30 Mei tahun 2022 dan ditanda tangani Kepala BPK Perwakilan Riau, Penanggung Jawab Pemeriksaan, Widi Widayat, Seemsi CACSFAA. Tim penyelesaian kerugian daerah telah memproses penyelesaian ganti rugi senilai Rp2,475,110,855 kepada Kepala Bagian Protokol dan Publikasi Sekretariat DPRD atau mantan pelaksana tugas Sekretaris DPRD tahun 2021, Badria Rikasari. Dengan membuat surat keterangan tanggung jawab mutlak SKTJM nomor 01 SKTJM TPKD 2022 tanggal 27 Mei tahun 2022 dan nomor 02 SKTJM TPKD 2022 tanggal 27 Mei tahun 2022 dengan jaminan berupa 6 bukti kepemilikan tanah dan atau bangunan serta 3 bukti kepemilikan kendaraan bermotor. TV Riau Bangkit dari Pekanbaru melaporkan. Terima kasih telah menonton!